Hai Sobat Dr. Vito, perkenalkan saya adalah Dr. Firly Nandamuzelina, spesialis penyakit dalam. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kanker usus besar. Kanker Usus Besar Sebenarnya apa sih kanker usus besar itu? Nah kanker usus besar itu adalah kanker yang memang ada pada usus kita. Penyebabnya apa saja? Penyebabnya sebenarnya kalau secara benar-benar diperhatikan tidak ada penyebab yang begitu jelas. Namun ada beberapa faktor resiko yang sebenarnya bisa menyebabkan terjadinya kanker usus besar. Faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang bisa dirubah dan faktor yang tidak bisa dirubah. Faktor yang tidak bisa dirubah misalkan, satu usia di atas 50 tahun, kemudian adanya riwayat keluarga dengan kanker usus besar sebelumnya, kemudian riwayat dengan radang usus atau kita sebut inflammatory bowel disease, atau riwayat memang sebelumnya terdapat polip di usus. Nah sedangkan beberapa faktor yang bisa dirubah antara lain, satu obesitas, nah itu bisa kita rubahkan, kita turunkan berat badan kita. Kemudian yang kedua, pola makan. Jadi kita bisa merubah pola makan kurangi yang banyak dengan daging-daging, daging olahan, tinggi lemak, dan juga rendah serat. Kemudian faktor lain yang juga bisa kita rubah, merokok dan alkohol, kita bisa kurangi. Kemudian satu lagi, yaitu adalah olahraga. Jadi kita harus perbanyak olahraga yang juga tentu tujuannya adalah mengurangi berat badan kita. Nah kalau memang pencegahan lain untuk faktor-faktor resiko yang tidak bisa dirubah, sebenarnya kalau Sobat Dr. Vito memang mempunyai keturunan atau riwayat keluarga dengan kanker usus besar, baik itu kakek, nenek, om, tante, ibu, bapak, kakak, adik dengan kanker usus besar, maka sebaiknya Sobat Dr. Vito jangan lupa melakukan screening awal, dan lakukanlah tindakan kolonoskopi atau pemeriksaan tinja yang bisa mengindikasikan apakah ada resiko kanker usus besar. Jadi screening awal atau screening dini bisa mencegah dan mengevaluasi terjadinya kanker usus besar secara dini. Lalu Sobat Dr. Vito bagaimana sih kita mengetahui apakah kita terkena kanker usus besar atau tidak? Sebenarnya kanker usus besar itu bila sudah jatuh ke stadium yang lebih lanjut, baru saja akan menimbulkan gejala, walaupun pada awalnya bisa tidak menimbulkan gejala apapun. Gejala apa saja yang bisa muncul pada kanker usus besar yang kita duga kita terkena, satu, sulit buang air besar, jadi mulai itu seperti konstipasi atau bisa buang air besar, namun bentuk dari tinjanya sudah berubah, biasanya kecil-kecil seperti kotoran kambing. Lalu gejala yang lain, buang air besar berdarah, nah itu juga bisa menjadi salah satu petanda buat kita, kita harus waspada apakah kita bisa terkena kanker usus besar. Kemudian yang lainnya adalah penurunan berat badan, ya jadi penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan, dari mana sih sebenarnya penyebabnya itu juga kita harus hati-hati. Dan itu adalah beberapa gejala yang bisa muncul, jangan lupa juga nyeri perut. Nah ya, nyeri perut itu juga bisa tuh menjadi salah satu petanda buat kita, dan kita harus waspada untuk mendiagnosis lebih dini. Dan juga gejala lain yang harus kita waspadai adalah diare yang berkepanjangan, atau disebut dengan diare kronik, yang kita tidak juga bisa tahu menyingkirkan apakah ini infeksi atau tidak. Jadi kalau sudah mengalami diare yang berkepanjangan atau diare kronik, juga jangan lupa untuk mengevaluasi lebih lanjut. Lalu bagaimana cara kita mendiagnosis kanker usus besar? Nah ini ada beberapa tahapannya nih Sobat Dokter Vito. Biasanya kalau memang kita sudah mengalami gejala yang tadi sudah saya sebutkan, marilah kita waspada dan kita segera kontrol ke dokter. Maka dari itu biasanya dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan. Misalkan pertama periksa dulu tinjanya. Lalu misalkan dilihat nih apakah memang penyebabnya itu bisa jadi hanya ada infeksi gitu, ataukah memang ada penyebab yang lain. Namun bila itu yang pemeriksaan sederhana seperti pemeriksaan tinja sudah dilakukan, dan memang mengindikasikan ke arah yang lain, biasanya kita sangat menganjurkan untuk pemeriksaan endoskopi, saluran cerna bawah, atau disebut dengan kolonaskopi. Kolonaskopi itu adalah suatu tindakan yang bisa melihat langsung ke dalam usus kita, apakah usus kita itu terdapat si kanker tersebut, atau misalkan terdapat yang lain polip yang juga merupakan resiko terjadinya kanker usus besar. Setelah itu biasanya dengan kita lakukan tindakan kolonaskopi, bila kita menemukan suatu tumor yang kita curigai kanker usus besar, kita akan melakukan pengambilan jaringan atau disebut dengan biopsi. Nah dari situ kita bisa mengetahui apakah benar tumor ini merupakan suatu kanker usus besar. Lalu dari situ akan beberapa pemeriksaan lain yang juga menunjang seperti pemeriksaan CT scan perut. Seperti tumor-tumor lainnya atau kanker-kanker lainnya, kanker usus besar pun juga memiliki stadium, stadium awal, stadium tengah, sampai dengan stadium lanjut. Jadi kalau kita ketahui bahwa stadium awal itu adalah belum adanya penyebaran yang terlalu meluas ke area sekitar usus besar. Namun bila sudah stadium lanjut, adanya penjalaran atau penyebaran ke organ selain dari ususnya, atau yang disebut dengan metastasis. Tentunya tata laksana atau pengobatan dari kanker usus besar ini sangat dipengaruhi stadium berapa pada saat kanker besarnya ditemukan. Nah lalu Sobat Dutra Vito, apakah kanker usus besar ini bisa kita cegah? Jawabannya tentu bisa dong. Ya seperti contohnya obesitas nih, tentunya kita bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat kita turun berat badannya. Olahraga dan kemudian konsumsi pola makannya yang baik. Yang seperti disampaikan, pola makan seperti apa yang dianjurkan supaya kita terhindar dari kanker usus besar. Ya tadi, hindari makanan-makanan yang banyak mengandung daging merah, terutama daging merah olahan. Kemudian hindari juga makanan-makanan yang tinggi lemak. Lalu perbanyaklah konsumsi makanan-makanan yang tinggi serat. Dan jangan lupa konsumsi air putih yang banyak. Jangan lupa bahwa kebutuhan air putih kita itu minimal 2 liter sehari. Jadi tidak boleh kurang minum air putih. Lalu, apalagi hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kanker usus besar? Tadi, hindarilah konsumsi alkohol. Kemudian, bila sobat dokter Vito ini merokok, sebaiknya mulai dikurangi. Kalau bisa, malah dihentikan. Seperti pengobatan-pengobatan kanker lainnya, sobat dokter Vito perlu tahu. Kanker usus besar itu akan diobati sesuai dengan stadium yang ditemukan. Bila kanker usus besar ditemukan pada stadium awal, maka pengobatan bedah bisa menjadi pilihan. Namun, bila ditemukan di stadium yang lebih lanjut, biasanya akan dipertimbangkan selain pembedahan, pemberian kemoterapi untuk kanker usus besar. Jadi, pengobatannya benar-benar ditentukan oleh stadiumnya. Nah, bagaimana dengan prognosisnya? Maka dari itu, disarankan kepada sobat-sobat dokter Vito, bila mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan dan memiliki faktor resiko, lakukanlah screening. Karena bila ditemukan kanker usus besar pada stadium yang lebih dini, biasanya prognosisnya akan jauh lebih baik. Sehingga, angka harapan hidupnya akan lebih baik. Baiklah, sobat dokter Vito. Nah, dalam rangka bulan kepedulian kanker usus besar, saya ingin menyampaikan kepada sobat-sobat dokter Vito sekalian, jangan lupa waspada terhadap diri sendiri, kenali tubuh dengan baik. Bila muncul gejala-gejala atau tanda-tanda yang sekiranya mengkhawatirkan dan mengarah ke arah kanker usus besar, apalagi dengan riwayat-riwayat atau faktor resiko yang lain, saya ingin segera periksakan ke dokter. Perbaikilah pola hidup dan pola makan, jangan lupa berolahraga, konsumsi serat yang tinggi, konsumsi air putih yang cukup, sehingga mudah-mudahan kita semua terhindar dari kanker usus besar. Terima kasih telah menonton!